kita lanjut eh kak edwin muncul lagi salam uzaydin shalom salam uzaydin dari islam atau dari kristen wah kita muslim kristian bang kita muslim ke kristian apanya abang abang muslim ke kristian oh aku aku kristian tak tengok ke shalom bang shalom nak buat apa di belakang itu siapa itu di belakang ini adalah alih asyik ya Allah Ya Rabbi Tuhan ya Allah dan Tuhan kau buat suka-suka kau saja kelihatannya aku nggak suka-suka kau yang suka-suka kau dengar itu dari tadi aku dengarkan itu ada suara-suara ternyata itu suara panggilan kamu untuk beribadah suara azan kau tidak diam bukankah dalam suatu dari dalam islam ketika ada azan semua harus berhenti semua harus hening mendengarkan azan dan merespon panggilan azan itu dengan doa kalau begitu iya kan kok dia masih malah nyerocos ya setahu ku kalau temenku yang islam mendengarkan azan dia langsung diam eh eh agama gua lagi ini hormatin dong agama gua gitu kan kalau tongkrongan ini orang kok masih nyelocos ya kau yang suka-suka aku yang kau tuduh bagaimana pula kau ah kau jangan menista nih kan baikkan Joseph kan coba yang kayak gini mau dilaporin coba katanya yang menghujat siapa yang menghujat kau katakan aku aku sedang mengingatkan kau katakan aku menghujat kau diam dulu saja disitu jangan banyak cakap kalau sedang dipanggil kenapa orang itu malu dia turun sendiri ampun Tuhan kasihanilah kami Tuhan aduh bukannya sholat iya betul udah dipanggil bukannya sholat bukannya turun bersegera gitu kan harus menyegerakan panggilan kalau dipanggil itu ya gini temen-temen ya dalam konteks diskusi lintas iman yang bikin saya terhibur adalah dari mereka sendiri gitu bukan karena saya mencari-cari masalah atau mencari-cari ribut sama mereka temen-temen bisa menilai selama saya live kurang lebih 1 jam 52 menit hampir 2 jam ini tidak ada saya mencari ribut kan kebanyakan dari mereka yang justru berujung kepada sebenarnya konyol gitu tingkah konyol tingkah laku mereka yang konyol gitu kan ah ini siapa pula ahong sinaga ini invite aku PKPK ah gitu eh siapa ini ahong sinaga kok follow aku kah jangan invite invite PKPK aku tidak mau PKPK kita lanjut ya kita lanjut sorry sorry kita lanjut shalom 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 Tuhan Yesus memberkati selalu jangan mau PKPK iya salam dari Medan halo temen-temen Medan Horas majuah-majuah majuah-majuah shalom Bang Edwin Gultom aduh lapar ke salam Bang Josep yo salam bro silahkan bro gimana kabar gak baikin gak baik Bang Puji Tuhan Puji Tuhan terakhir kita diskusi room gua room KT iya silahkan silahkan bro silahkan harus di ini sinyal ku atau temen-temen suara ku lancar kan ya Halo Suara aku lancar ya Sinyalku berarti aman Oke terima kasih teman-teman yang sudah menjawab dan sudah memberikan respon Terima kasih Tuhan berkati Berarti aman, berarti ini Bang Edwin nih Bang Edwin kalau denger suara saya Kalau memang masih sinyalnya kurang bagus Di DM aja nanti aku telpon Eh telpon Iya maksudnya WhatsApp aja Banyak kok teman-teman dari TikTok yang kurang berkenan untuk berbicara Atau mungkin permasalahan jaringan Atau mungkin kurang situasinya kurang live Nanti DM aja di TikTok Nanti aku kasih nomor telpon Ah sudah bisa kah? Halo Masih Sinyalnya merah Sinyalnya merah ini Ah Kepental ya Atau gimana Bang Edwin DM aja bang Bentar gue DM lu deh Biar gue gak lupa lu yang mana akunya Takutnya lupa Bang Edwin DM deh Assalamualaikum Joseph Waalaikumsalam Silahkan Sef Itu Yesus berbakti gak Kepada Bunda Maria Berbakti Dia menghormati ibunya Ketika berbicara di kayu salib Dia menitipkan ibunya Dia tidak melupakan ibunya Dalam mincil Yohanes Ketika Yesus di kayu salib Ketika Yesus di salib Dia menitipkan ke Yohanes Dia berbicara Ibu inilah anakmu Kemudian dia melihat kepada Yohanes Inilah ibumu Artinya apa? Dan itulah semenjak saat itu Maria menjadi ibu bagi kita semua Menjadi ibu rohani bagi kita yang percaya kepada Kristus Maka ada ungkapan yang disebut dengan Ad Mariam Per Gesum Melalui Maria kepada Yesus Itulah salah satu alasan kenapa Santo Yohanes Paulus II Paus pendahulu kami Dalam moto kepausannya itu Totus-tus Yang melibatkan Bunda Maria secara ibu rohani kepada kita Itu sebab Satu-satunya iman Yang sering kita dengarkan klaim Dari Islam katanya menghormati Siti Mariam Waaah Pernah itu saya dengar ada polemik yang bilang Nanti di sorga nabi mereka akan nikah dengan Siti Mariam Ih Tapi gak apa-apa itu imanmu lah gak urus Tapi untuk Kekristenan sendiri secara spesifik Bagaimana orang Kristen sejati Menghormati Menghormati Maria Sebagai ibu rohani Sama seperti bagaimana Tuhan Yesus menghormati ibunya Pada saat peristiwa dikana Tuhan Yesus menuruti permintaan ibunya Untuk melakukan mujizat Merubah air Mengubah air Menjadi anggur Itu salah satu buktinya Bagaimana Tuhan Yesus melaksanakan Ketika Tuhan Yesus mendengar permintaan ibunya Tuhan Yesus menjawab Wah apakah engkau daripada kau ibu Waktuku belum tepat Tapi Yesus tetap melakukan itu Dan itu bukti bahwa Yesus Berbakti kepada ibunya Ya Itu Oke Bagaimana mungkin Ada Tuhan berbakti kepada makhluknya Ciptaannya Sedangkan kalau secara logika Bunda Maria lebih jauh dibawah Dibanding Yesus Oh aku jangan begitu Loh Allahmu saja bersalawat kepada nabi Masa bisa Allah berbakti kepada nabi Hei Nanti saya dilaporkan Padahal kamu duluan Konteknya sama Lah Inna allaha wa malaikat Yusollu na ala nabi Bagaimana mungkin Ada Tuhan Yang sangat mengagumi ciptaannya Bahkan malaikat pun disuruh ikutan Ini kan konsep Kristen Di dalam Ibrani 1 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5 sampai dengan 13 Dan kepada siapakah Di antara para malaikat itu Pernah ia katakan Engkau lah anakku pada hari ini Engkau telah koperanakan Halo 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 Sadar Melaik Mereka lagi nyontek konsep kekristenan Saya ambil alkitab Tunggu ya Nih Satu-satunya putra tunggal Allah Yang malaikat harus menyembah kepadanya Itu bukan Kamu punya nabi Disuruh bersalawat Hei Sama kau punya itu konsep Coba kau jelaskan dulu sama saya nanti ya Nah Saya berpikirkan di layar Di Ibrani 1 Nih kita lihat ya Bukan malaikat Bukit Nggak pernah Malaikat disuruh menyembah Nabi-nabi Nggak pernah Hanya kepada sang anak putra tunggal Allah Yaitu Yesus Kita lihat disini Ibrani 1 Ayat ke 5 Perhatikan baca Sebab kepada siapakah Di antara malaikat-malaikat itu Pernah ia katakan Engkau lah anakku Hari ini aku telah menjadi bapamu Aku akan menjadi bapanya Dan ia akan menjadi anakku Lagipula ketika Ia membawa anaknya yang sulung ke dunia Ia berkata Semua malaikat Allah Harus menyembah dia Tuh Ya Ini konteks yang diambil oleh Kamu punya nabi Ya takut kalah saing dengan Yesus Makanya dikatakan Inna allaha wa malaikat Tahu yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah Para malaikat bersalawat kepada nabi Padahal hanya kepada Yesus ini pada mulanya Nih Dalilnya jelas Lagipula ketika ia membuat anak yang sulung ke dunia Ia berkata Semua malaikat Allah harus menyembah dia Ya Tentang malaikat-malaikat itu Ia berkata Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai Coba open camp Entah dalilnya Lu gak mau open camp Waktu kemarin open camp Lagi ngerokok gua Gak apa-apa Sambil ngerokok Janganlah kena band Lu juga gak sopan Masa Culangung Masa di dalam ajaran lu Gak dijajarkan adab apa Orang lagi diskusi kayak gini Kok ngerokok Bukankah di dalam Islam Dikatakan dalam surah Al-Azhab yang 56 Lapetkan alakum fi rasulullahi uswatun hasanatul imangkana Ya rujullaha Sungguh telah ada pada dirimu Rasulullah suri taulah dani nyata Masa nabi lu digadikan suri taulah dani nyata Lu malah diskusi sama orang ngerokok Emangnya nabi ketika diskusi Mohon maaf Memangnya ngerokok Jangan Nabi itu mendengarkan orang duduk sama-sama Mendengarkan Kok malah ngerokok Tadi ngerokok ini co Ya gimana Kan aku Dari quest Gimana Ngerokok Ngerokok Enak ngerokok Ya udah Apa lagi Mau nanya lagi dah Apa bahasa Yunaninya Alkitab Apa bahasa Yunaninya Rasul Apa bahasa Yunaninya Ayat Iblos Epestelas Terus apa lagi Terus Kenapa Mau pake bahasa Arab Nih gue udah bilangin ya Lu jangan mau di Mohon maaf ya Dibego-begoin sama orang bego Maaf ya Kalo dibego-begoin sama orang pinter Gak pape Mending Ini dibego-begoin sama orang bego Kenapa Gini Ray Gue kasih tau Yang namanya bahasa Indonesia Ketika sudah digunakan Itu menjadi baku Kenapa Karena itu telah diserap Bahasa Indonesia itu Menyerap bahasa Arab Bahasa Indonesia itu Menyerap bahasa Sanskerta Bahasa Indonesia itu Menyerap bahasa Bahasa asing Seperti bahasa Portugis Kenapa Saya kasih tau teman-teman Kamu tau puasa Rukun Islam yang kedua Rukun Islam itu ada berapa Saya tanya Ada lima Lima puasa termasuk Rukun Islam bukan Ya Dari mana puasa Rukun Islam Kena jebakan loh Dari mana Rukun Islam Puasa itu termasuk Rukun Islam dari mana Ada Al-Quran Ada Al-Quran Oke silahkan dibacakan Dalilnya dimana Bacain sep Kok gue suruh bacain Tau gue Surah Al-Baqarah Eh lu gak tau malu Yang islam Lu malah gue yang disuruh bacain Eh astagfirullah Istighfar lu Jang Bagus istighfar Nah sekarang gue tanya Ada gak kata puasa Disitu yang tadi Dalil saya sebutkan Ada gak Ada kata puasa Tiam Tiam Terus puasa Lu puasa Lu dari mana Bahasa mana Puasa Bahasa mana Bahasa mana Wah kok nanya gue Tadi lu yang jawab Tadi kamu yang jawab Puasa itu bagian dari Rukun Islam Katanya Nah berarti puasa Dari mana Dari bahasa apa Coba ayo Kamu pernah sekolah gak Makanya saya bilang Yang mempermasalahkan Masalah bahasa ini Pernah gak Belajar mengenai Ilmu linguistik Ada namanya Peorisasi Lu Makanya gue bilang Tadi di awal Lu dibego-begoin Sama orang bego Maaf Saya harus kasar Siapa orang bego Gak tau Yang selalu mempermasalahkan Bahasa Ini nyolong Dari Islam Ini Padahal Ketika bahasa Indonesia Berdiri Menyerap Bahasa asing lainnya Itu bukanlah Milik kaum tertentu Bahasa itu gak bisa Dipatenkan Menjadi milik kaum tertentu Gak bisa Repot kita Bahasa milik kaum tertentu Kamu mau Belajar bahasa Inggris Harus izin ke yang punya Harus apply dulu Ke kedubes Eh saya mau belajar Bahasa Inggris Untuk apa Gak kan gak gitu Logikanya gitu loh Come on Kalau bahasa itu milik kaummu Kalau begitu Kamu jangan pakai Bahasa orang kafir Bahasa orang yang tidak mengenal Tuhanmu Kamu hanya mengenal Bahasa Arab Sebagai satu-satunya Bahasa suci Buka dalam surah Yusuf Ayat 2 Coba Bacakan buat kami Surah Yusuf Ayat 2 Dan surah Yusuf Ayat 113 Coba bacakan Kenapa akhirnya Kamu punya dalil Bahwa Arab itu menjadi Salah satu Bahasa Arab Menjadi Seolah-olah Seolah-olah Itu menjadi milik kamu Karena memang ada dalil Yang di mereka Bahwa bahasa Arab itu Bahasa yang suci Surah Yusuf Ayat 2 Dan surah Atoha Ayat 113 Coba Jangan bawa-bawa demi Allah Gak boleh sumpah-sumpah Sembarangan kayak gitu Lu diem Ngomong suaranya tuh Yaudah terus Gua harus apa Ya gua harus apa Nah coba ngomong Enggak dubling Kok kata temen-temen yang dibawa Di gua dubling ini cowok Asli Gitu Lu balik lagi Lu ngomong-ngomong Saya ngomong Ketika berbicara Mengenai bahasa Kenapa kamu menganggap Bahasa Arab itu Sebagai milikmu Karena ada dalilnya memang Coba buka dalam Surah Atoha Ayat 113 Dan surah Yusuf Ayat 2 Coba baca Gua keluar aplikasi Apa gimana ini Lu kemarin Waktu on cam Ada HP 2 Bukan HP gue Sebelah lu bukain Nih gua bukain deh Ribet nih Emang gak punya alpuran buku apa Nih Makanya saya bilang Sama temen-temen yang kristen Inilah bukti bagaimana kita Berbicara Diskusi dengan mereka itu Mereka tidak pernah mau Menunjukkan iman mereka Kayak seolah malu gitu Ya Harusnya bangga dong Dengan iman Harusnya pakai ini Untuk dakwah Untuk menunjukkan dalil kitabmu Masa saya yang suruh tunjukkan Kan yang punya kitab kamu Yang percaya dengan kitab kamu Itu kamu Masa saya yang suruh tunjukkan Tapi gak apa-apa lah ya Ini bukti bahwa kita Sebagai orang kristen itu Harus menanggapi tetap dengan kasih Dengan lemah lembut Ya gak apa-apa Walaupun banyak mau ya Kita lanjutkan Bentar Aku tunjukkan Nah ini Ribet kamu ini Nah Bentar ya Saya gak pakai Buku Bukan saya gak punya Jangan kamu pancing-pancing Bahkan jebak saya Temen-temen Yang Islam Yang selalu protes Pakai bukunya dong Saya pakai Al-Quran Yang bukunya Yang fisiknya Kamu tahu gak Kalau saya harus nyentuh Al-Quran kamu Saya harus berwudu Betul gak Betul gak Ray Saya harus berwudu Gak boleh dalam Keadaan najis Tidak sucian Kadang saya suka bingung Sama temen-temen Islam Yang suka begini Nih surah Tohay 113 Nih baca Demikianlah kami menuliskan Al-Quran dalam bahasa Arab Betul gak Ulang-ulang di dalamnya Bahasa Arab itu milik mereka Dan itu suci Gak boleh dipakai orang Di luar daripada mereka Jadi orang Kristen setahu ya Alasannya Tapi at the end Ini akan menjadi batu sandungan Bagi mereka Kenapa Gak semua orang Islam Mengerti bahasa Arab Betul gak Ray Bahkan Ray sendiri Kalau secara spesifik Yang dibawa juga komen Dublin Dublin asli Dima Allah Dublin Coba lu turun dulu Ya kan harusnya Kalau misalnya Dublin Dia yang ini ya Inisiatif ya Seb Dublin Gue turun dulu Ya nanti gue naik lagi Kali aja gara-gara gue Ih Maneh teh Gak sadar diri Bener-bener Gue mah bingung Kalau Dublin Masa gara-gara gue Gue gak ngapa-ngapain Dari awal Fine-fine aja kok Oh gak doubling Oh Enggak tuh normal Berarti kamu emang Cari alasan turun Untuk di kick Gak muncul lagi dia Kurang ajar dia Coba kalau lu Ini naik lagi bro Ray Ini gak ada lagi nih Dia nih request nih Beneran saya gak bohong Masan aja Udah lah Saya naikin bank Iduin aja tadi Gak ada lagi Dia lagi pula Temen-temen Gak request lagi Iya shalom Temen-temen yang baru bergabung Shalom Yang kurang ajar Kurang asem Semangat Semangat selalu Kang Dosar Terima kasih Tuhan berkati Temen-temen juga Semangat ya Terima kasih yang sudah mendukung Terima kasih yang sudah mendoakan Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati selalu Terima kasih Pasti terima kasih Lu ambil aja bahasa serapan Dari bahasa Yunani Anda siapa? Bang Ferry kamu naik ya Diskusi sama saya Mengenai masalah linguistik Saya pengen tau Sejauh apa Anda memahami Linguistik Oke Bang Ferry naik ya Dibilang katanya di komentar Lu ambil aja bahasa serapan Dari bahasa Yunani Jangan bahasa Arab Memangnya Biblos lu dari Arab Biblos itu gak cuman dari Arab Ketika Penyalinan-penyalinan Naskah-Naskah Itu ditemukan di biara-biara Di Jazira Arab Yang mereka juga Menggunakan bahasa Arab Orang-orang Assyria Timur Mereka juga pakai dialektika Orang Arab Karena bahasa Arab Bahasa Ibrani Dan bahasa Aram Itu satu rumpun Sama seperti kita Dengan orang Melayu Ya gak? Makanya kita memiliki Kesamaan dalam bahasa Dan dalam budaya Aduh pelajaran Teman-teman yang Islam ini Kemana waktu sekolah SD dulu SMP dulu SMA dulu Yang dinamakan Padahal saya Kalau Lihat live saya itu Ditonton sama Orang-orang luar Itu kan Walaupun mereka gak ngerti Bahasa Indonesia Pasti mereka akan nanya What's going on? Gitu kan Malu kita Nanti kita mempermasalahkan Culture, budaya Yang mirip-mirip Terus Mengklaim ini Selanjutnya Gak berani naik Si Arifin I Coba belajar Apa itu Peorisasi Dalam bahasa Supaya kalian mengerti Eh Peorisasi Peorasi Peorisasi apa Joseph Ya sorry Peorasi Aduh Pegel mataku Ngeliat ini Komentar dan juga Layar Gak anti-radiasi Kayaknya Aku Waktu kemarin itu Pesan kacamatanya Harusnya Ini ya Yang anti-radiasi Itu ya Lupa aku Yang blue light Apalah itu Lupa Aku tolak Ah blue ray Jadi bahasa itu Ada berbagai macam Istilah Dan juga Saya balas Saya balas WA dulu Kelihatan ya Kalau ini Ada beberapa Whatsapp yang harus saya respond Dan itu Urgen Jadi mohon maaf Saya ini Saya harus balas dulu Manusia Manusia biasa Seperti temen-temen Punya kesibukan juga Kita lanjut ya Nah temen-temen yang Whatsapp ya Saya harus balas Nggak Saya balas Saya kan punya kehidupan Nyata juga Sering bermimpi Assalamuala mas Ray Gimana Doubling Gua Apaan tadi Bilang fitnah di bawah Itu banyak bohong-bohong Ya nggak tahu Soalnya di bawah Pada bilang Nggak doubling Yaudah terus Nggak usah diperpanjang Nggak usah drama Udah langsung aja Kalau lu laki Langsung aja Langsung true point Apalagi Jelas laki lah Gua naik lagi Kalau nggak laki Coba kan lagi Yaudah terus Apalagi Nggak usah validasi Kalau bener-bener laki Laki beneran Nggak usah validasi Kenal lagi kan lu Hah Tadi lu lagi ngejelasin Gua turun Doubling kan Nah sekarang Mau dengerin lagi Gua tadi ngejelasin apa Lu lupa Oke Saya jelasin lagi ya Kau usah kata Dalam kata-kata serapan Itu sangat sah Digunakan dalam bahasa Indonesia Sehari-hari Contoh tadi Kata puasa Yang sempet kamu bingung Ya memang tidak ada Hanya ada kata saum kan Siam kan Tapi kebanyakan orang Islam Di Indonesia Semuanya pakai kata puasa Ketika bulan Ramadan tiba Mereka akan bilang Eh gua lagi puasa Hormatin lagi puasa Padahal secara tidak sadar Kalau teman-teman tahu Puasa itu dari bahasa Sanskerta Dari kata upasa Punya teman-teman Dari Hindu dan Buddha Kira-kira Kalau teman-teman Hindu Buddha Punya pemikiran yang sama Seperti kamu Dan oknum-oknum lainnya Habis kita Karena bahasa Indonesia itu Semuanya dari kata serapan Rata-rata Majority Mayoritas C'mon belajar bahasa Indonesia Ayo Banyakan dari bahasa serapan Makanya kalau kita lihat Konten-konten orang-orang Filipin Yang mereka pakai bahasa Tagalog Ya enggak Punya kesamaan dengan Kata-kata bahasa Indonesia Misalkan pintu Ya enggak Bangku Selamat pagi Dan seterusnya Kenapa? Karena itu kata serapan Diserap dari bahasa-bahasa asing Dari pengaruh Kedatangan bangsa Belanda Portugis Dan seterusnya Spanyol bahkan Ngerti? Jadi bahasa 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 itu tidak terbatas pada penggunaan agama apapun Ngerti? Tidak terbatas pada penggunaan apapun Sejauh bahasa itu Sudah Menjadi Sah Dalam Kamus besar bahasa Indonesia Kalau diganti Kalau semuanya mengklaim Abis kita enggak punya bahasa Asli Enggak ada Semuanya kata serapan Beneran Semuanya kata serapan Itu punya orang Belanda Ada kita pakai Kita ubah Ada orang Portugus punya bahasa Kita ubah Kita pakai Ada orang Orang sanskerta Bahasa sanskerta Kita ubah Kita serap Bahasa Arab juga Ya Dan bahasa-bahasa lainnya Dari bahasa daerah juga Ada ini Jadi seperti itu bro Belajar lagi Nah Sep Nih Coba lu Kasih aja Tiga aja Coba Tiga dalilah Tiga kebukian Bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan Yang paling kuat Nah kemarin udah dikasih Lu masih nanya aja Itu surah Al-Baqarah 210 Lu enggak bisa bantah Itu kan kuat Yang dinamakan kuat itu Berarti tidak terbantahkan Betul enggak? Coba Coba Surah Al-Baqarah Baca Surah Al-Baqarah 210 Surah ke-89 Ayat 21-22 Coba lu baca Jangan lu suruh lagi Gua untuk buka Gua enggak mau Yang Islam kamu bukan saya Kenapa? Udah pernah lihat Gua yang itu Udah pernah Ya udah itu kan Salah satunya Enggak bisa terbantahkan kan Ya coba Ada lagi kan Satu lagi coba Ada lagi Ada lagi Dalam surah Al-Baqarah Ayat ke-6 Coba baca Al-Baqarah Coba dalam Al-Baqarah Gue tanya Dalam Al-Baqarah Surah baca dulu Al-Baqarah Baru ke Al-Baqarah Belum dibaca Jangan kak A Ini dulu nanti Bingung Buka dulu Nanti gua baca HP gua satu Dalam Al-Baqarah Coba ada enggak? Apanya Maksudnya apa sih? Gue nanya dalam Al-Baqarah Tentang begitu kuat Yesus Tuhan Kuat Dalam Al-Baqarah Ada Amsal 33-4 Dalam perjanjian lama Dikatakan Siapakah namanya Dan siapa Nama anaknya Engkau tentu tahu Yang menggulung badai Yang mengatur angin Yang menertipkan air Dalam jubahnya Itu dikiripi Kenapa? Ah lu masuk kepotong Potong apa sih? Maksudnya angin Air gitu diatur-atur Iya sama Tuhan Karena memang betul kan Di dalam Islam juga sama kan Dalam Al-Quran Hanya Allah yang mampu Mengatur alam semesta Betul enggak? Ya ngatur siapa Di Alkitab coba Ah Yesus Mana coba Coba baca Coba dong Gua denger Gua denger Gua denger Gua denger Gua denger Iya Lu dengerin ya Ini gua buka Alkitab Ya Markus 4 Coba Gak apa-apa teman-teman Dia sudah ini Sudah tidak seperti dulu Gak apa-apa Kita yang penting Kita doakan aja Markus 4 Tapi masih agak-agak freak memang Markus 4 E35 Perikopnya angin ribut Diredakan Diam enggak? Eh Ke Islam Bener-bener Islam Lu mau Lu mau selamat enggak sih? Markus 4 E35 Perikopnya angin ribut Diredakan Pada hari itu menjelang malam Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak keseberang Mereka meninggalkan orang banyak itu Lalu bertolak bersama Yesus Yang sudah ada dalam perahu Dan perahu-perahu lain menyertai dia Lalu mengamuklah topan Yang dahsyat sekali Dan ombak menyembur Masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Yesus nanti itu di puritan memakai bantal Lalu murid-murid yang membangunkan dia Dan berkata kepada Joguru Tidak pedulikan engkau Kalau kita binasa Ia pun bangun Menghardik angin itu Dan berkata kepada Danau itu Diam Tenanglah Lalu angin itu reda Dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu ketakutan Belumkah kamu percaya Mereka menjadi sangat takut Dan berkata Seorang kepada yang lain Siapakah sebenarnya orang ini Sehingga angin dan danau pun taat padanya Baik Mubuatnya itu Terjadi dalam Amsal 30 Ayat 3 sampai dengan 4 Dimana disitu dikatakan Dalam kitab Amsal Bahwa Kita baca dalam Amsal 30 Ayat 3 sampai dengan 4 ya Mana Amsal Eh kelewatan Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4 Siapakah yang mengatur Nih Juga tidak kupelajari hikmat Sehingga tidak dapat yang kukenal Yang maka kudus Siapakah yang naik ke surga Lalu turun Siapakah yang telah Mengumpulkan angin Dalam genggamannya Siapakah yang telah Membungkus air dengan kain Siapakah yang telah Menetapkan segala ujung bumi Siapa namanya Dan siapa nama anaknya Engkau tentu tahu Tuh Oke Tapi gue gak ke gonceng nih Sep Ya ngapain Gak ada gunanya juga Bikin luter gonceng Buat apa Saya gak butuh jemaat Kita gak butuh member Seperti lu sebenarnya Gue agak serem Kalau misalkan Satu jemaat gereja Dengan orang seperti kamu Dengan kelakuan yang seperti ini Dan tidak berubah Pede banget Pede banget Iya Itu Majemur 91 Ayat 10 Kenapa aku Kan lebih hafal Alkitab Daripada Qur'annya sendiri Ih gimana sih Ini kan bikin koma Buat panya Ayat 10 Sampai ayat Ayat 10 Sampai ayat 12 Apa sih lo ngomong apaan sih Ngomong gak jelas Beda 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 Sampai loncat-loncat Ngomongnya gak jelas Orang juga bingung Majemur 91 Ayat 10 Sampai 12 Malapak takat Tidak akan menimpamu Dantulah tidak akan mendekati kemahmu Sebab malekat-malekatnya Akan diperintahkan kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menantang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk batu Kenapa Itu kan ayat buat Yesus kan Iya itu yang dikutip iblis bro Surprisingly fun fact Itu dikutip iblis Dalam Matius 4 Masbur 91 Ayat 11 Itu yang dikutip iblis Nanti di Matius 4 Sebab malekat-malekatnya Akan diperintahkannya Kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menantang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk batu Itu yang dikutip iblis Untuk mencoba Yesus Di padang gurun Matius 4 nih Gue bacain ya Kalau lu gak percaya Matius 4 nih Lu iblis bro Jelmaannya apa gimana Kalau lu mengutip itu juga Wah deja vu nih Jangan-jangan ini Ininya Muridnya Matius 4 Ayat yang Ke 6 Lalu iblis Membawanya ke kota suci Dan menempatkan dia Di pinggir atap Baik Allah Lalu berkata Kepadanya Jika engkau Anak Allah Jatuhkanlah dirimu Ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai engkau Ia akan memerintahkan Malaikat Malaikatnya Dan mereka akan Menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk pada batu Itu Sesuai kan dengan Mahazmur 91 Ayat 12 Mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk batu Kenapa? Lu mau mengingatkan Cara iblis? Bukan Itu kan malapetaka Tidak akan menimpa kamu Tidak akan menimpa Yesus Kenapa? Bisa diludahi Bisa ditinju Bisa ditampar Itu termasuk malapetaka atau bukan? Ngerti gak? Definisi malapetaka apa? Malapetaka itu itu Malapetaka apa coba? Malapetaka kayak gitu Kayak ditinju Malapetaka itu bencana Kamu mau definisi dari mana? Kita pake KBBI Mau malapetaka itu apa tau? Oh malapetaka musibah itu dihajar Itu musibah lah Oh itu bukan musibah Itu bukan musibah Itu namanya hujatan makian Dan Yesus tidak menutupi itu Tidak ada nubat Ada gak kira-kira? Justru Di dalam perjanjian lama Mesias itu menderita Yesai 53 Tidak dikatakan Penderitaan itu sama dengan malapetaka loh Halo Islam Aduh kosa kata kamu Definisinya kayaknya sempit sekali Terminologinya Sejak kapan malapetaka itu sama dengan Cacian Meludah Sejak kapan? Definisi dari mana? Kamu saya bantu dengan driver praba Yang dari tadi Di bawah itu komentar-komentar Saya minta definisi malapetaka Yang kamu bilang itu sebagai cacian Meludah itu sebagai malapetaka Sejak kapan? Saya dihujat kamu Saya bilang Eh gue habis dapet malapetaka Pemikiran apa? Kapan gue ngejuat dulu co? Itu contoh otak udang Aku sedang ambil contoh Ketika aku dihujat Misal oleh engkau Apa aku pernah curhat kemana-mana Aku dapat malapetaka? Aduh Bener bener-bener lo Enggak nyambung Gue tadi bahkan udah ngomong Contoh ketika saya dihujat kamu Apakah saya harus bilang kemana-mana Saya kena malapetaka? Enggak Masih ide re Ya Kalau petaka itu bukan seperti Kamu dapat hujatan Itu tadi Ibadai Yesus bisa kan Merodakan itu Tuh Tinju Diludahi Tampan itu malapetaka apa bukan? Kenapa? Yesus dihajar Yesus dihajar Ditinju Diludahi Ditampan itu malapetaka apa bukan? Sesuai dengan definisi yang dari KBBI Malapetaka sama dengan musibah dan bencana Itu bukan? Masa bencana? Kamu ngerti bencana enggak? Bencana itu apa sih? Gue Musibah itu artinya apa? Musibah malapetaka Ayo Musibah malapetaka Lu balik-balik Definisi Lu ngerti definisi enggak? Bukan sinonim Pernah sekolah enggak sih? Ditanyain definisi malah sinonim Aduh Islam Saya tanya definisi Bukan sinonim Kalau sinonim malapetaka bencana Oke lah silahkan Saya nanya definisi Kamu itu pernah sekolah enggak sih? Bingung Dengan diskusi yang simple dan sederhana aja Lu enggak paham Definisi Lu enggak minta sinonim Sinonim saya sudah tahu Sinonim itu malapetaka Sinonimnya bencana Bencana sinonimnya malapetaka Sinonim tau enggak? Janjan enggak ngerti sinonim Sinonim itu persamaan kata Saya enggak minta persamaan kata Saya minta definisi Definisi tau enggak artinya apa? Definisi artinya apa? Definisi artinya apa? Definisi artinya apa kalau tahu? Definisi Apa tuh? Ya Artinya apa? Definisi tau enggak? Maksudnya apa sih? Astaga definisi enggak tahu Definisi itu penjelasan Explanation Mendefinisikan, mas Ampun, ternyata gak paham definisi aja Oh, udah malah petaka apa? Definisi malah petaka? Definisi malah petaka, iya Apa? Malah itu artinya berbagai Petaka itu artinya bencana Artinya berbagai bencana yang disebabkan secara alami Contohnya adalah musibah Seperti musibah alami yang terjadi di Aceh Beberapa tahun lalu tsunami, malah petaka bencana Kalau Yesus dihajar itu malah petaka apa? Bukan, kan tadi udah bilang musibah secara alam Bencana alam Ya, jelasin apa itu Itu namanya penderitaan Aduh, tadi saya sudah bilang Kok punya kuping berapa sih? Satu atau dua? Lapan, lapan Oh, begitu Nah, kalau coba Kalau kau pengen tahu, kok bisa Yesus diludahin Ada memang nubuatannya Yesaya 53 kau baca Aduh, pening palaku Yesaya 53 Hamba yang harus menderita Mesias yang menderita Masih juga ada dalam Mazmur 22 Ayat 17, 18, 19 tuh Penderitaan itu memang Yesus sudah dinubuatkan Dia akan menderita Justru ada Luar biasa kalau kamu kutip itu Itu ada penubuatannya Siap, siap Ada lagi? Coba-coba jelasin Coba maksudnya saya tadi Yesaya 53, oke Kamu kan lebih menarik Alkitab Daripada kitab lu ya Dari tadi ke kitab lu Lu gak mau tertarik Kenapa malu? Apa gimana? Apa sudah tidak punya wibawa kitab lu itu? Atau gimana? Atau lu sudah mulai tergoncang? Justru secara tidak langsung lu tergoncang loh Karena lu gak sama sekali menyentuh kitab lu Kalau lu gak tergoncang Harusnya lu bangga dengan kitab lu Dari tadi gue minta tunjukin Gak ditunjukin Ya kan gitu Kamu itu kalau Tahu gak denial apa? Nah ini lagi Kamu lakukan Praktekkan Kamu bilang gak tergoncang Tapi kamu dari tadi gak berani Untuk membuka kitabmu Dengan alasan tertentu Yesaya 52 Yesaya 52 Ayat 13 Sampai Yesaya 53 Ayat 1 Sampai dengan 12 Perikopnya hamba yang menderita Sesungguhnya hambaku Akan berhasil Ia akan ditinggikan Disanjung dan dimuliakan Ini nubuatan bagaimana Tuhan Yesus itu Akan menderita Kemudian pada akhirnya Ia akan ditinggikan Disanjung dan dimuliakan Kenapa? Pada akhirnya pada saat penyaliban itu pun Gak usah jauh-jauh Pada saat peristiwa penyaliban Ada gempa bumi dan langit Menjadi gelap gulita Secara tiba-tiba Kepala Tentara Romawi Yang disebut dengan Longinus Bertobat dan menjadi percaya Kepada Yesus yang adalah Anak Allah Dan itu tercatat Peristuanya di Alkitab Bahwa Kepala Tentara Romawi Itu tersungkur ke tanah Dan mengatakan Sungguh orang ini Adalah anak Allah Nah kemudian Tuhan lu kan lampak ya Yesus ya Yesus sekarang lagi apa sih? Yesus sekarang lagi apa sih? Yesus sekarang dalam kemuliaan Bapaknya di sorga Kalau ditanya lagi apa Tidak perlu melampaui apa yang tertulis Dan tidak perlu melampaui apa yang telah diberikan Kesaksian itu Berarti sejatinya itu kembali menjadi misteri Kenapa? Berarti ngetah lagi apa? Ya kalau misalkan saya bilang Tuhanmu tidak terlihat Kamu setuju enggak? Enggak Kamu harus menyamakan persepsi dulu Kalau kamu menyerang saya Persepsi punya saya Kamu juga harus tahu Persepsi-mu juga sama seperti saya Kamu percaya enggak Tuhanmu itu tidak terlihat? Kenapa? Ngomong yang jelas Jangan lari-lari Kenapa? Halo? Gue enggak pernah lihat Tuhan Enggak pernah lihat Tuhan Tapi kamu dalam dalil imanmu itu Berbicara apa tentang Tuhan? Terlihat atau tidak terlihat? Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat Buka surah Al-Qiyama E23 Kata siapa tidak terlihat? Semangin mau nama Semangin mau nama Buka Kenapa? Lu kan yang ngebuktiin Lu buka Oke ya benar ya Gue buktiin ini ya Nanti jawab ya Kalau sudah dibuktikan Jangan lari-lari kemana lagi Al-Qiyama E23 Kita baca ya Wajah orang-orang yang berbahagia Pada hari kiamat Akan berbinar Bersuka cita dan bergembira Wajah-wajah itu akan melihat Penciptanya Itu apa sekarang? Melihat dengan kepala Firoyati Kalau dalam bahasa aslinya Ini gue bacakan bahasa aslinya Kalau lu gak percaya Surah Al-Qiyama E23 Sekali lagi Apa? Ngomong apa? Ngomongnya jelas Sekarang atau kiamat? Kenapa? Sekarang atau kiamat? Kiamat? Betul Kiamat kenapa? Jangan sekarang berarti Emang benar gue gak pernah lihat Terlihat gak gara-gara? Terlihat gak di hari kiamat nanti? Oh pas kiamat terlihatnya Enggak juga Enggak juga Enggak juga Enggak juga Karena nanti turun di sepertiga malam Setiap malam Setiap hari Tuhan itu turun di sepertiga malam Tau gak kamu dalilnya? Enggak tahu Enggak tahu? Ada dalam satu hadis yang sohi Dalam sohi kain dari Abu Hurairah Yang saya bacakan Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala Kulla laylatin ilas sama'i Yang zilu rabbuna artinya Turun Turun Tabaraka wa ta'ala Turun Kulla laylatin ilas sama'i Turun ke langit dunia Pada setiap malam ketika tinggal sepertiga malam terakhir Tuh Pernah lihat Tuhanmu turun gak kira-kira? Hah? Pernah lihat Tuhanmu turun gak sepertiga malam itu? Enggak pernah Loh Kok ini bilang katanya turun? Terus ini siapa yang Tahu dari mana nih turun? Ada tandanya gak? Kamu pernah lihat Nah makanya yang Nanyanya sama saya Nanya sama nabi kamu kok Nanya sama saya Orang saya hanya membacakan hadis Nih Kamu gimana sih? Kamu pikir saya itu ngomong Gak ada dalil seperti kamu gitu ya? Asumsi pribadi Ini enggak Ini saya ada dalilnya nih Bahkan saya baca Arab asli ya Gak ada latin-latinnya tuh Kamu lihat ya Ada latin gak? Gak ada latin dulu Yang zilu Rabbuna Tabarokawata'ala Kullalailatin Ilasamai Ilasamai dunia loh Ilasamai dunia Hina Dan seterusnya Rob kami Tabarokawata'ala Turun ke langit dunia Pada setiap malam Ketika tinggal Sepertiga malam terakhir Nih Kenapa hanya Pada saat Sepertiga malam? Ya 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 Salasannya apa? Ya 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 Yuk kok ya ya Tanya Aku nanya balik Seperti kamu Menyatakan Siapa yang melihat Ini dia turun Tau dari mana dia turun Coba tanya Coba tanya sama yang bikin Yuk yang bikin Yang bikin siapa? Coba kamu baca Ini yang bikin siapa? Baca Gak tau Eh gak bisa baca Orang yang jelas Dikatakan ini Rasulullah kok Kamu tanyalah Masa kamu gak tau? Nah jadi kalau kamu Mau menyerang kami Mengatakan bisa melihat Yesus terus Yesus lagi ngapain Saya tanya balik Kamu punya dalil Tuhan turun Sepertiga malam Saya tanya Ngapain Tuhanmu turun? Pernah liat gak? Bentuknya kayak gimana? Nah ayo Jangan hanya ofensif Terhadap iman orang lain Tapi imanmu Kamu gak kritis Ya Bagaimana nepuk Air Terciprat kemuka sendiri Itulah kamu Apa? Boleh gak? Hah? Boleh Boleh gak satu lagi nih Gue borong satu lagi Satu lagi Oke apa lagi? Itu sep Mati 7 15 Kenapa? Bukan setiap Apa? Dari buahnya lah Kamu mengenal mereka Betul Pengajar-pengajar palsu Kenapa? 15 Kenapa? Kenapa? Iya itu Tentang parikopnya Tangan pengajar-pengajar palsu Udah hafal itu Sampai ayat 21-23 kan? Mati 7 itu Kenapa? Menyamar seperti domba Nah pertanyaannya Siapa yang mendatangi Berdiri Asus Seperti domba siapa? Arius 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 menyamar seperti domba Dia mengajarkan Yesus yang lain Sehingga dia mengatakan Yesus itu hanya ciptaan Yang ajarannya itu Dikopy-paste oleh ajaranmu Yang disebut dengan semi-arian Karena Arius itu Mengajarkan Yesus itu Hanya ciptaan Bukan Allah Itu kan di konsep iman kamu Yang selalu mengatakan Berulang Yesus itu ciptaan Arius Kemudian juga ada Nabi palsu lainnya Ebionit Namanya Ebion Seorang uskup Ebion itu Yang pengikutnya disebut dengan Ebionit Yang itu nanti Akan menyangkali Kerasulan Rasul Paulus Yang mengatakan Paulus rasul palsu Itu Ebionit Itu juga dikutip kan Di imanmu Itu sebab kenapa Akhirnya orang-orang Islam Membenci Rasul Paulus Itu kan dari sekte Yang telah dikutup oleh gereja Yang dalam Matius 7 dan 15 Dikatakan Guru-guru palsu Pengajar palsu Kemudian Ada lagi modalisme Yang diajarkan oleh Sabelius Yang mengajarkan Yesus adalah Alah Bapak Itu kan yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali Dalam Rosailnya Dalam Rosailnya Imam Al-Ghazali Mengatakan Tuhan Tiga karakter Dalam satu pribadi Itu kan Sabelius Sabelianisme Gitu Pengajar Sesat Pengajar palsu Arius itu seorang uskup Yang mengajarkan ajaran palsu Yang di dalam Matius 7 dan 15 Sudah diberita Sudah di warning Sudah dikasih Garis besar Akan ada diantara kamu Nabi-Nabi palsu Pengajar-pengajar palsu Begitu Arius Termasuk nanti Yang akan menjadi Pengukuh Sosok Yang mengaku sebagai Nabi Itu ada kan Dari pengajar palsu juga Yang mengakui Kenabian seseorang Yang baru keluar Gitu Mendapatkan wahyu Itu kan dari pengajar palsu juga Siapa? Nggak tahu Coba tanya Sama nama yang sering disebut Oleh kisah-kisah kamu itu Yang dikatakan itu Sebagai pendeta Itu kan pengajar palsu Betul toh Yohannus 7 dan 15 Pengajar palsu Yang mengukuhkan Itu kan memang Dikutuk oleh gereja Pengajarannya juga sesat kok Mengajarkan Kenapa? Itu yang kemudian Menginspirasi seseorang Untuk mengajarkan Yesus yang lain Itu kan dari situ Dapatnya Coba Kenapa? Eh kamu sebut nama Aku nggak sebut nama Kamu nanti dilaporin Aku nggak tanggung jawab ya Teman-teman Kamu laporin-laporin dia ya Ih aku nggak sebut nama Maksudku itu Montanus 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 itu kan Nabi juga Menghabis sebagai Nabi Kenapa? Nabi Muhammad bukan Nabi palsu Coba lu bilang sekarang Kenapa? Bilang-bilang Coba bilang Loh sebenarnya Muhammad juga bukan Nabi kan di kami Nggak dikenal Nabi selain Yohanes Mabaptis Ayo mau jebak saya ya Nggak bisa Di dalam iman kami Nabi selain Yohanes Mabaptis Nggak ada lagi kok Ya memang Nggak ada Nabi lagi Paulus juga bukan Nabi Sebenarnya Paulus Hanyalah Rasul Hanyalah Rasul Utusan Epistelas Apostel Petrus juga bukan Nabi Petrus adalah Rasul Rasul Petrus Disebutnya Yohanes bukan Nabi Yohanes penginjil Disebut dengan Rasul Mau jebak saya Loh nggak bisa Kalau kamu mau nyebut Muhammad bukan Nabi Paulus bukan Nabi Petrus bukan Nabi Karena dalam kekristianan Iman kekristianan Sudah dijelas Dalam Alkitab Bahwa Yohanes Mabaptis Adalah penutup Para Nabi Selesai Mau jebak ya Pinter dikit Yang kamu jebak Ini orang yang Sudah pemahamannya Sudah di atas kamu Kenapa? Kenapa? Ephesus berapa? Ephesus berapa? Ephesus berapa? Ephesus berapa? Kisah para Rasul Kisah para Rasul berapa? Kisah para Rasul berapa? 13 Kisah para Rasul Oh lebih berhapal Alkitab ya Dari tadi Kisah para Rasul 13 Kenapa? 13 Kisah 1 Oke Pada waktu itu Dalam jemaat di Antioquia Ada beberapa Nabi dan pengajar Yaitu Barnabas Simeon Yang disebutnya Ger Likius Orang Kirene Dan Menachem Yang disitu Asuh benar-benar Sekarang gue tanya Nabi disitu ditulisnya Dalam huruf kecil Atau huruf besar Nabi itu perikopnya Pengajar Nggak ada Nggak ada Nabi Ih bu jangan bohong Jangan bohong Eh beneran lu ya Saya nggak bohong Nih dia lagi bohong Mana ada perikopnya Paulus Nabi Mana ada Mana ada Kisah para 13 Mana ada Pengajar kan Perikopnya pengajar kan Iya Mana ada Nabi Mana ada perikopnya Paulus Nabi Tadi lu bilang Paulus Nabi katanya Perikopnya Mana 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 Gue nggak bilang Perikopnya Paulus Nabi Lu bilang Paulus Nabi Perikopnya Gue nggak bilang Perikopnya pengajar Tadi ada Tadi ada Paulus Nabi Perikopnya Lu bilang pengajar pengajar emang yang pengajar terus kenapa emang disebut pengajar apa salahnya aku nggak sebut bukan pengajar apa sih maksudnya lu mau apa sih lu mau apa sih nggak nggak intinya mau apa-apa mau apa-apa aduh jangan buang-buang waktu dong apa-apa intinya apa-intinya 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 apa jangan hayo-hayo suara lu aja nggak jelas apa-apa matius 7 15 pengajar sesat sekarang gua tanya apakah mereka mengajarkan hal yang sesat saya tanya sama kamu apaan sih apaan sih yang disebut pengajar sesat tahu nggak apa tahu nggak yang mengajarkan Yesus yang lain yang menuhankan Yesus dimana adalah yang menuhankan Yesus dimana adalah itu yang mengajarkan Yesus siapa kaulusan enggak Petrus 1 Petrus 3 15 ya 1 Petrus 3 15 Petrus juga mengajarkan Yesus Yesus adalah Tuhan tetapi kuduskanlah Kristus di hatimu sebagai Tuhan Yohannes juga mengajarkan Yesus Tuhan bahkan Allah Yohannes 1-1 sampai dengan 3 ah lu nggak jelas lu ada turun ah nggak jelas lu nggak 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 ada otak maaf ya gue pikir bisa ada otaknya dikit nggak ngerti isi Alkitab ya nabi yang dimaksud apa makanya saya bilang sama dia nabinya nabi tulisan ampang nggak berani kan dia nabi secara apa mengerti nggak nabi itu apa lo kita juga disebut sebagai nabi nabi dalam nabi dipahami sebagai definisi mereka nggak bakal nyangkut Kenapa karena di mereka perbedaan antara nabi dan Rasul itu signifikan mana yang disebut dengan mendapatkan Wahyu tetapi untuk dengan mendapatkan Wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya kan gitu pemahaman dan definisi dalam iman kamu kan ya nggak nanti ada yang disebut dengan ulul Azmi udah dibilang kamu lagi diskusi sama mantan Islam jadi perbedaan antara Kristen dan Islam disitu nggak ada kami memahami ulul Azmi betul nggak teman-teman nggak ada kami nggak ngenal apa itu ulul Azmi itu kan hanya ada di kamu kamu sama-sama kan nggak bakalan nyambunglah definisinya kau sama-sama kan kau aneh ini pula ya kita lanjut nggak bakalan ketemu makanya bedaan syukur kepadamu Tuhan sumber segala rahma selamat menikmati selamat menikmati